Oke, kemudian kita melanjutkan di percobaan di Excel Maaf ya, videonya mungkin terpisah karena tadi ternyata ada permasalahan koneksi Jadi terputus, saya lanjutkan di percobaan kita di Excel-nya Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya di sini ya Untuk percobaan kita di Excel, teman-teman nanti akan melihat contoh ya Tabel di sini, ini ya saya belum beri kotak Nah, ini coba kita beri kotak dulu Nah, ini ya teman-teman ya di sini ada tabel kebetulan buah ya Tabel buah dan juga pengiriman dan prioritas Nah, pada tabel ini kita akan coba mengaplikasikan ya penggunaan fitur short ya Nah, ini untuk ini ya teman-teman ya Apa namanya data dengan tipe numerik ya Angka ya, misalkan di sini untuk Satu tabel ini Kita lakukan block dulu Misalkan kita akan Nanti mengarah dulu ke ini Fitur menu data Kemudian teman-teman langsung ke short aja teman-teman Kalau by default itu nanti mungkin Ini ya langsung kita ke menu utama short Teman-teman bisa memilih dari tabel yang sudah di block Apakah teman-teman ingin mengurutkan yang kolom mana dulu Misalkan katakanlah kita mulai dari kolom apple dulu Nah, ini untuk short on teman-teman bisa milih Apakah misalkan di sini saya hanya melihat dari nilai ya Bisa color juga ada ya Cell color, font color ya Ini juga bisa Tapi karena saya melihat nilainya Jadi kita pilih cell value Kemudian kita milih nih Mau dari misalkan ya dari smallest to largest Kita pilih dari yang terkecil ke yang terbesar Nah, ini ya teman-teman ya Langsung saja Kemudian klik ok Nah, ini berhubung karena mungkin sudah berurut ya Jadi otomatis langsung berurut Nah, gini Kemudian kita mencoba fitur selain tadi ya Menggunakan short kita juga bisa langsung nih teman-teman Pakai A to Z ya langsung Nah, di sini Langsung A to Z Ini tapi kalau ini teman-teman harus blocknya di sini dulu deh Milih Ini baru A to Z Ini juga gini ya Nanti expand section ini Dimana nanti teman-teman dihadapkan pada Ini ya Satu window baru Karena kita kebetulan tadi kan hanya memilih ya Salah satu bagian ya Kolom Dimana nanti beberapa kolom Di sampingnya ini akan terpengaruh Nah, kalau expand section Berarti teman-teman katakanlah ya Ini 220 Karena ini kan 400 3.000 sekian gitu ya Januari dan rendah Nanti akan selalu mengikuti 220 Kalau dia turun ke bawah Dia nanti baris yang akan ada di Dari kolom di sampingnya Dia akan mengikuti gitu Kalau continue Nah, kita coba aja ya Misalkan expand section ya Seperti ini Nah, kalau kita coba ya Kita reverse ya Dengan urutan yang berlawanan Nah, ini untuk urutan berlawanan Sama juga teman-teman Misalkan teman-teman mau pakai short Nah, ini kalau pakai short teman-teman Lebih ke block keseluruhan Baru ke short Nah, ini bisa dari ini Sama ya Misalkan dengan apple Kita urutkan berbeda Ini teman-teman Misalkan kita coba Dari largest to smallest Nah, ini teman-teman Nah, nanti otomatis Kalau ini udah langsung terbawa ya Semua baris yang bersesuaian Ini tadi ya 220 400 3.000 sekian Januari rendah Ini akan mengikuti Kalau teman-teman short by ini ya Range ini ya Ini juga bisa teman-teman Tapi nanti ini Apa Kalau langsung dipilih itu Nanti Saya bingung Nah, ini bisa juga Tapi Semua ya teman-teman ya Nanti by default ya Ini bingung kita menentukannya Yang mana yang dulu gitu ya Tapi ini berarti yang di depan dulu Yang dihitung ya Kayak gitu bisa langsung Tapi kalau by column Nah, itu cukup hati-hati Jadi, apakah kolom lain Ikut bersesuaian atau tidak Misalkan seperti ini ya Misalkan kita A to Z Itu ya Nah, ini yang lain Ikut atau enggak gitu ya Misalkan short Nanti akan mengikuti Coba kita balik Nah, ini expand section Nah, otomatis nanti ya Yang di kanannya akan mengikuti Teman-teman Gitu Kalau misalkan kita pengen kembali ya Yang kondisinya Misalkan ini ya teman-teman ya Satu Tapi Ini sebenarnya Di sini juga ada Jadi, kalau kita home Pakai sorting ini juga bisa Teman-teman sama Sistemnya sama Jadi, tidak harus selalu masuk ke menu data Tapi di menu home juga sudah tersedia Ini juga bisa Misalkan kita pengen dari besar kecil Nah, kebetulan kita pengen Yaudah, biarin gitu aja ya Kita pakai expand Nah, ini Continue with The current section Nah, ini short Nah, nanti yang urut cuma ini saja Kalau misalkan kita nge-blocknya hanya satu kolom Itu untuk penggunaan pengurutan Apa namanya Ascending-descending ya Untuk numerik ya Bagaimana dengan Jika kita mencoba ya teman-teman ya Pengurutan Tapi di sini kita menggunakan customize Misalkan gitu ya Kita coba melihat ini numerik juga Nanti teman-teman bisa coba Kemudian kita coba dengan customize ya Kita block dulu seluruhnya Kemudian kita pilih ya tadi ya data Atau di sini juga bisa sih teman-teman Home Nanti pilih ya Custom short ini teman-teman Sama Ini custom short Bentuknya seperti ini Data teman-teman lari ke short Kemudian ke custom ini juga bisa Nanti masuknya custom list Nah, ini ya Ini misalkan di sini ya Kita masuk pengen tuh Kita urutin ya Ini ya teman-teman ya Prioritas misalkan Saya pengen ngurutkan ya Nah, di sini Saya pengen Dari nilainya ya Karena Nah, ini custom list Saya gunakan custom list Kebetulan nanti teman-teman Pengen membuat leveling Misalkan Tinggi sedang rendah Ini kebetulan tadi saya sudah buat Nah, kita bikin dulu dari awal ya Misalkan saya delete ya Saya hapus dulu Nah, kemudian kita bikin new list aja Kemudian nulis aja Langsung Misalkan gini Berarti misalkan tadi ya Dari rendah Sedang ke tinggi ya Misalkan gitu Prioritas Atau mungkin dari tinggi dulu Nah, tinggi Terus sedang Kemudian rendah Kemudian kita Langsung ke Oke Nah, nanti dia sudah masuk nih teman-teman Kita lihat custom list Di sini ada listing ini teman-teman Tinggi sedang dan rendah Oke Misalkan itu Ini ada beberapa ya Tadi saya pakainya rendah sedang dan tinggi Sama saja ya Kita mau yang atas dulu Atau Yang tinggi dulu sama ya Misalkan kita dari tinggi dulu Yang telah dibuat tadi Kemudian kita coba Urutkan Jadi kita lihat di sini ya Yang tinggi berarti nanti ini ya Tiga tinggi ini ya Maret, Februari, Desember Oke Nah, ini teman-teman Nanti mengurut dari tinggi dulu Tinggi sedang ke rendah Dengan urutan Maret, Februari, Desember Ini sebenarnya tidak berurut sih Yang penting nanti dia mengelompokkan yang tinggi sama tinggi Sedang dengan sendang Rendah dengan rendah Dengan urutan yang sampingnya itu Dia cuma mengikuti saja Yang penting ini sudah diurutkan ya Tinggi dulu sedang ke rendah Nah, itu juga serupa teman-teman Untuk yang pengiriman ini Nanti teman-teman bisa membuat seperti ini Mana tadi sama ya Di sini short Kemudian teman-teman bergeser Ke pengiriman Misalkan self value sama Nah, di sini nanti teman-teman bikin kayak saya Ini bikin penambahan ya Januari diurutkan sampai Desember Baru dicobakan gitu Itu untuk ini ya Custom value ya Custom list Nah, setelah kita mencoba tadi menggunakan short Kita bergeser ke penggunaan filter Nah, untuk penggunaan filter sama Kita memulainya dulu dengan melakukan block Kemudian kita coba geser ke menu filter teman-teman Ini juga sama ya Di sini ada filter Nah, ini langsung teman-teman Nanti teman-teman lihat di sini ada Tanda segitiga ke bawah ya Nah, ini ya Atau teman-teman bisa juga lewat sini tadi sama Home Kemudian di sini tadi ya Ini ya Short filter Nah, ini Di filter Nah, ini sama ya Misalkan di sini ya Kita ingin tuh Memfilter misalkan di prioritas nih Saya pengen nih Kita klik dulu aja Saya pengen yang muncul cukup yang prioritas tinggi Nah, berarti yang sedang dan rendah Saya tidak ingin munculkan gitu ya Kita tinggal uncheck list aja Kemudian klik oke Nah, ini yang muncul nanti tinggi saja Atau misalkan teman-teman ingin combine Dengan yang rendah Oke Cukup kita checklist Oke Berarti sama yang rendah Nanti yang lainnya tidak dimunculkan Seperti itu untuk penggunaan filter Nah, kemudian Coba ya Saya geser ke Sini dulu teman-teman Bentar Nanti bisa teman-teman cobakan ya Penggunaannya Oke Saya kembalikan ke default tabel aja Nah, kita geser disini teman-teman Nah, disini ada sedikit aneka ragam ya teman-teman ya Nanti bisa dicoba Teman-teman Ini ada warna juga Nanti ketika teman-teman ingin mencobakan warna Disini karena bentuknya ini sama ya teman-teman ya Ini datanya string Datanya string ya Nanti bisa dicoba ini numerik ya Nanti kita coba yang harga mungkin ya Dengan tanggal Nah, ini untuk yang tanggal kita cobakan Misalkan disini kita blok dulu Cukup banyak ya datanya ya Jadi agak ke bawah teman-teman mau bloknya Kemudian Setelah itu Kita cobakan nih Untuk melakukan sorting ya Misalkan untuk tanggal Cobakan Tanggalnya Short Kemudian Nah ini Otomatis by default teman-teman Kalau yang langsung Ini nanti keluar Hold this to newest Ini dalam artian Dia by default Langsung nge-refer ke kolom yang pertama dulu Tapi kalau kita ingin milih Kita coba lihat dulu ya Pilihannya Custom Short ya Kita pilih nih Short by Misalkan tanggal Nah, tanggal ini Dari value tanggalnya saja Misalkan saya pingin tuh Dari tanggal yang Ini Berdasarkan ini ya teman-teman ya Misalkan kita pingin tuh Dari yang Newest to oldest ya Atau oldest ke newest dulu ya Oldest ini yang lama dulu Ke yang baru Misalkan kita oke Oke Berarti nanti yang Ini ya teman-teman ya Ini bulannya yang di depan ini Strukturnya ya Jadi Tanggalnya yang di tengah teman-teman Jadi tanggalnya ini dulu Baru Ke bawah ini bulannya sama Nah ini Ini diurutkan Dari yang oldest dulu Baru tanggalnya ke yang makin baru Nah Nah gitu Ini tanggal seperti itu Untuk oldest sama ini teman-teman Nah ini blocking dulu Kita ubah misalkan Saya pingin tuh Dari Berarti newest ke oldest Nanti otomatis nih teman-teman Nanti yang lama dulu Nah ini untuk Penggunaan tanggal Nanti bentuknya seperti itu Kemudian kita coba ya Tadi kembali lagi Nah kita ingin tuh Meng-custom Untuk yang Ini teman-teman Harga ya Misalkan ya Dengan harga Nah ini Ini sama juga Dengan nominal yang tadi ya Misalkan saya pingin tuh Dari smallest To largest dulu Langsung Kemudian oke Nah ini Nanti harganya dari yang terendah dulu Baru naik ke yang tertinggi Nah ini Begitu pula sebaliknya ya teman-teman ya Kalau pingin untuk yang Dari ini ya Custom short Kita pingin yang largest dulu Nah ini harganya dari yang tertinggi Nah Bagaimana kalau kita ingin Meshorting warna Nah bisa ya teman-teman ya Kita kembali dulu Misalkan Misalkan ini tadi ya Kita masuk ke sini Kemudian kita block dulu Kita coba nih teman-teman Custom short Tapi Misalkan disini ya Untuk total Saya pingin pakai color Sail color Misalkan Nah disini ada dua pilihan warna Oh saya pengen Dari yang Misalkan Yang hijau Dulu deh Nah ini on top Nah ini teman-teman Nanti core On top Bisa define satu Bisa dua sih Kalau nggak salah Kita coba dulu ya Biar terlihat Kita coba Yang ini dulu teman-teman Nah ini Nanti by default Langsung teman-teman Yang biru dulu Tapi karena kita baru Define satu Baru Berarti yang hijau dulu saja Nah ini yang merah Masih berantakan ya Nah karena dia yang merah Masih berantakan Kita perlu menambah Ini custom short lagi Tapi kita tambah At level Dengan misalkan total Kita define Kemudian kita ganti Color Misalkan Sail color Kita ganti Jadi merah Biar juga ikut Grouping ya Nah ini ya Neon bottom Misalkan ya Neon top dulu aja teman-teman Kalau nggak salah Yang white juga ada Nanti Jadi kita urutin Jadi nanti urutnya Nah ini dulu teman-teman Yang hijau dulu Merah Baru yang putih Nah ini ya Hijau dulu Merah Baru yang putih Gitu Nah ini untuk pakai yang coloring Ini untuk proses short Masih short Nah untuk contoh selanjutnya Ada Menggunakan filter Sama ya Kita blocking dulu Baru kita geser ke filternya Kemudian kita bisa menggunakan filter ini Nah ini ya Udah ada ya Oh ini ternyata Ini teman-teman Masuknya yang di atasnya Sebentar Coba kita kembali dulu Ini ya Ternyata disini teman-teman Blok lagi Kita cobakan ya Misalkan disini filter Nah ini teman-teman Tadi Ngebloknya ternyata turun Ke baris yang kedua Jadi kalau bisa teman-teman pastikan Ketika teman-teman Menggunakan fitur filter Itu tandanya Di atas sendiri Di header-nya Di judul dari kolom Nah ini misalkan Saya pengen tuh Memunculkan Para customer Misalkan yang berasal Dari Jakarta saja Misalkan ya Saya pilih alamat Kebetulan saya pengen Yang Jakarta saja lah Yang muncul Yang lain tidak perlu Misalkan belum perlu Saya pengen At customer Jakarta Kita pilih Oke Yang checklist Jakarta Nah ini nanti teman-teman Yang dimunculkan Hanya data yang Jakarta saja Nah itu untuk penggunaannya Nah misalkan Kebetulan saya pengen juga Ukurannya Kebetulan Yang Ini saja Barangnya Misalkan Untuk ini ya Teman-teman blogging lagi Kemudian teman-teman Pilih Misalkan Cukup baju saja Ya udah Baju saja yang dipilih Nanti Apa Terfilter lagi Nah kebetulan Saya pengen butuh Yang ukurannya M saja Ya sudah Teman-teman checklist M-nya saja Nah seperti ini Untuk penerapan filternya Kemudian Kita kembalikan lagi ya Nanti teman-teman bisa tuh Mencobakan Kemudian kita geser ke Fitur ketiga Ada advanced filter Untuk advanced filter Tadi ini adalah Fitur yang sedikit combine ya Teman-teman ya Jadi Silahkan nanti Mencoba seperti ini Teman-teman Kita block dulu tabelnya Kemudian Kemudian Untuk advanced filter Bisa ke sini Teman-teman Data Ini advanced Kalau disini Saya kurang tahu Keluar nggak ya Ini Oh nggak Muncul teman-teman Kalau disini Kalau yang di home Jadi teman-teman harus Kalau advanced Pindah ke data Kemudian pilih yang advanced Nah advanced disini Teman-teman Misalkan ya Kita menggunakan Nanti hasilnya Saya pengen Muncul di Sini saja ya In place Kemudian untuk list range Ini diisi dari Tabel yang ingin kita Analisis ya Jadi dari A5 Sampai Berapa nih G21 Nah kemudian Untuk kriteria range Nah ini teman-teman Menentukan nih Katakanlah teman-teman Ingin ya Di soal Ditanyakan Atau teman-teman Diminta Untuk memunculkan Toko buah B Ini soal pertama ya Toko buah B Dengan jumlah Lebih besar dari Satu juta Nah ini Tinggal pilih Di kriteria range Ini dari Ini teman-teman Tabel reference Nah ini ya Atau aturannya Nah ini Baru kita Turunin lagi Kemudian langsung Klik ok Nanti akan dimunculkan Hanya toko buah B Dengan jumlahnya Ini teman-teman Yang lebih dari Satu juta Itu Kemudian Misalkan Kita bergeser ke Kasus yang Selanjutnya Ini untuk Memunculkan buah Yang ini ya Teman-teman ya Toko Toko apa saja ya Karena dia hanya Meminta toko Tapi barangnya Non-salak Ini simbol untuk Bukan salak ya Ini ya maksudnya Kita coba kan ya Kita blok dulu Keseluruhan Nah ini Kemudian Kita bergeser Kita lihat data Kemudian kita Pilih advance Kemudian listnya Sama ya Masih tabel Keseluruhan Hanya saja kriteria Kriteria ini Kita ubah ya Sesuai aturan Selanjutnya ya Nah ini Untuk yang toko Dan bukan salak Kemudian kita pilih Ini Ini yang muncul Nah ini Bukan salak Ini teman-teman Semua toko Tapi dengan Barang yang Non-salak Kemudian Kita coba nih teman-teman Soal yang ketiga Untuk advance filter Bentar Saya back dulu ya Biar kelihatan Nah ini ya Kita blok dulu semua Sama Kemudian kita masuk Data Kemudian advance Nah disini sama Seperti tadi Tetap tabelnya sama Kemudian kriteria range-nya Aja kita ubah Misalkan toko Berarti semua toko Tapi barangnya Berawalan huruf S Nah ini Coba ya Kita coba kan Nanti berarti durian Pisang itu Nggak boleh masuk Kita coba kan Oh benar Ini ya teman-teman ya Jadi cukup yang berawalan S Nah ini contoh Untuk penerapannya Nanti mungkin teman-teman Bisa mengaplikasikan ya Beberapa Jenis-jenis Variasi yang lain ya Ini hanya Beberapa contoh Penggunaannya saja Teman-teman Jadi teman-teman Bisa mencocokkan Kondisional dari Data realnya Seperti apa Kemudian teman-teman Pengen tuh Katakanlah melakukan Filter yang lebih Advanced lagi Nah ini Ini untuk penerapan Advanced filter Kemudian kita bergeser Ke penerapan Subtotal Nah Untuk subtotal ini Jadi nanti Ini teman-teman itu Melakukan grouping ya Teman-teman ya Jadi kalau misalkan Disini ada suatu Contoh ya Data gitu ya Tabel Nah disini Kebetulan teman-teman Ingin ya Membuat tabel itu Ini ya teman-teman ya Cara lebih mudahnya Ingin kita Melakukan Subtotal ya Penjumlahan Dari suatu Total ya Nilai total ya Jadi Pertama Tapi disini Ada perasyarat dulu Teman-teman Kalau teman-teman Menggunakan Subtotal Pastikan Yang nanti Akan dihitung Subtotalnya ini Sudah di grouping Jadi satu Teman-teman Jadi tidak Terpisah-pisah Jadi nanti Agar memudahkan Ketika Dilakukan Perhitungan Gitu ya Jadi Smallnya ini Jangan ada small di atas Tiba-tiba ada small di bawah Nanti karena dia akan menghitung Small di atas Dihitung sendiri Small di bawah Terhitung sendiri Jadi Kalau Bisa Diletakkan Di Ini aja Apa namanya Langsung di bawahnya Jadi di grouping dulu Nah ini Caranya Seperti ini Untuk Perhitungan Subtotal Ini Dihitung Di block dulu Kemudian Kita hitung ya Untuk perhitungan Subtotal Teman-teman Kesini dulu Insert Ini Masuk Ke Ini teman-teman Oh ini Slicer Kita ke Data Teman-teman Data Data ke Subtotal Nah disini Di subtotal Nah teman-teman Bisa menentukan Nah misalkan Teman-teman Yang ingin Hitung ini ya Untuk T-shirt size ya Kolom T-shirt size Kemudian Kita Nah Bentar Tadi kita sambil Lihat yang atas ya Karena tadi Nggak Ini ya Ketutup Jadi T-shirt size ya Kolomnya Kemudian Saya hitungnya Bukan sum Karena Datanya itu Coba ya Kalau kita coba ya Sum ya teman-teman T-shirt size sum Nah ini Nanti akan muncul Teman-teman Nah ini Akan muncul Tapi nilainya 0 Karena disini Datanya string Atau text ya Jadi dia tidak bisa menghitung Makanya Dengan subtotal Kita sebaiknya Menghitungnya pakai con Nah ini ya Nah ini Di con akan terhitung nih Smallnya ada berapa Nah ini nanti akan terhitung Gitu Nah ini ya Ini untuk salah satu penggunaan Ketika kita Memanfaatkan Fitur subtotal Nah ini akan tergrouping Teman-teman Nah dengan adanya grouping Ini juga membantu Teman-teman Kalau teman-teman ya Ingin melihat detail Ini ada ke ini ya Di bagian 3 ini ya Apa button 3 ini Kalau teman-teman ingin menyederhanakan Lagi teman-teman klik yang kedua Nanti akan terkategorize Jadi small, medium, large Kemudian X large sama grain count Nah teman-teman ingin melihat Keseluruhan yang singkat saja Tinggal klik ke satu Nah ini grain total Gitu ya Ini kita kembali ke seluruhnya dulu Kemudian kita kembalikan dulu Nah ini ya Nanti silahkan bisa dicobakan Nah ini kemudian Saya geser ke pivot Pivot ini ada beberapa ya Teman-teman ya Nanti bisa mencobakan ya Pivot ini Kebetulan nanti Teman-teman Bisa mencoba macam-macam Saya cobain pakai yang ini saja teman-teman Jadi nanti dari tabel yang tersedia ya Nah ini kita bikin dulu teman-teman Kita bikin pivot tabel dulu Nah ini kita blok dulu Kemudian kita menentukan ya Kita menentukan format S tabel Misalkan disini saya menentukan yang jenis kedua Atau mungkin kita ganti jenis ketiga Misalkan seperti ini ya Nggak kelihatan teman-teman Coba saya ganti aja ya Yang kelihatan aja sih Oh nggak kelihatan juga Bentar Kita pakai yang terlihat aja Misalkan ini ya Ini aja deh Ternyata nggak kelihatan teman-teman Jadinya saya ini ya Jadi bentuknya Warnanya ini aja ya Saya pakai tabel desainnya Ini ya Formatnya misalkan ini ya Yang kelihatan Nggak ada yang ini ya Terlalu terlihat Yang di atas fontnya itu Nggak kelihatan teman-teman Misalkan ini aja nggak apa-apa ya Kemudian kita ganti nih Biar nggak Biar kelihatan Nah ini ya Nah ini kebetulan tadi sudah Kita ingin Jadikan formatting Tabel ya S tabel Nah gitu Kemudian kita cobakan nih Untuk bikin pivotnya Nah untuk pivot Kita geser ke menu insert Kemudian pivot table ya Nah ini ya Pivot table langsung aja nih Klik aja pivot table-nya Kemudian disini Karena tadi kita udah Format as table Jadi udah bentuk nih Tabel satu nih teman-teman Kemudian kita bikin Di existing worksheet aja ya Biar nggak nambah worksheet Kita pengen tuh bikin Location-nya Kita tentuin aja Misalkan saya pengen disini aja Nah ini Langsung aja Oke Nanti pivot table-nya muncul Disini Kemudian kita geser ya Ini bentuk pivot table-nya Kita bisa atur Kebetulan Saya ingin Menampilkan Yang seperti di Apa namanya Ini tadi ya Soal kita ya Misalkan Strukturisasinya ya Jadi Barang Kemudian ada Kolom cabang Nah disitu berarti Kita menentukan nih Misalkan kita checklist ya Ini tiga-tiganya teman-teman Nanti teman-teman bisa geser Misalkan saya pengen Barangnya saja Yang ada di baris Tokonya nanti Pindah di kolom Nah ini tinggal Pindah move to kolom Level Nah ini Seperti ini Nanti udah ketemu nih Ini kayak gini Karena ini teman-teman Yang di bawah ya Ini masuk ke Ini ya Apa namanya Sekarang tadi ke block ya Di bawah totalnya keluar nih Teman-teman Ini tadi Sebenernya bisa juga kita Coba saya Masuk gak Oh di delete gak mau Karena dia udah tinggal ngambil ya Jadi mungkin saya Geser ulang aja ya Belum keluar pivot tabelnya Jadi kita bikinnya Gini aja teman-teman Untuk Ini ya Tabel 1 Tabel 1 nya kita bikin ini aja Cukup sampai atas aja Nah ini format Stable Tabel 1 Misalkan Nah disini kita insertkan Pivot tabel Tabel 1 Itu ya Tadi Existing worksheet Misalkan disini ya Disini coba Kita coba kan dulu ya Nah ini Toko barang penjualan Dengan misalkan Tokonya pengen di atas Di kolom Oh ini masuk ya Masih masuk ini yang blanknya Karena dia Ini ya Masuk ini ya Sebentar Coba saya iniin dulu aja Biar gak masuk dulu Sebentar Teman-teman Pivot tabelnya Jadi ikut ke grouping Bentar Coba ya teman-teman Saya ganti untuk tabelnya Jadi tabel yang masih Plain utuh aja Nah kita coba block dulu Nah ini Bentar Kita block dulu Tapi gak perlu Sampai total Nah nanti dia bisa Ngitung totalnya Jadi Silahkan Ini ya kita formatting Misalkan kita pengen Kayak gini bentuknya Ya oke Ini ya Teman-teman Kemudian kita coba Kemudian kita coba Kita coba kan yang tadi ya Insert ya Pivot table Yang tabel 1 Kemudian existing worksheet Kita tentukan tempatnya Misalkan seperti ini Selnya Kemudian kita bikin pivotnya Saya tampilkan semuanya Misalkan Saya pengen nih Tokonya tadi di atas ya Saya taruh di atas nih Move to column Nah ini ya Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman Nah ternyata Ini ya Apa Untuk Apa ya Currency ya Currency nya itu Ternyata ini teman-teman Belum Belum ini ya Belum ini Nanti teman-teman Tinggal menyesuaikan aja Diubah di home nya aja Di blogging aja Nanti di Currency nya diubah ya Jadi kita ubah Misalkan pakai Ini ya accounting Tapi kita ubah Mata uangnya Jadi rupiah Gitu Karena dia Currency nya belum ngikut Jadi masih Number biasa Numbering biasa Jadi jumlah Jadi teman-teman Nanti menyesuaikan ya Misalkan disini ya Saya pengen Jadi rupiah Indonesia Nah ini ya Nah ini Jadi seperti ini teman-teman Untuk Bentuknya Nanti teman-teman Ini bisa Labelnya bisa disesuaikan lagi Ini bisa diedit juga Nah ini bentuk Salah satu bentuk Contohnya seperti ini ya Untuk Pivotabel Kemudian setelah Pivotabel tadi Apa saja tadi Sebentar Saya cek lagi tadi Slicing ya Kalau nggak salah ya teman-teman Kita pengen melakukan Slicing ya tadi ya Apa namanya tadi Bentar Saya agak lupa Slicer Nah slicer ini Coba kita kembali ya Teman-teman ya Untuk slicer Misalkan Kita pengen nih teman-teman Ini untuk pivotabel Kita cobakan untuk slicer Nah slicer ini Teman-teman cukup langsung ya Kita blocking Misalkan ya Jadi ya Nah ini ya teman-teman Kita blocking Coba keseluruhan dulu ya Kemudian kita pakai slicer ya Sebentar Ini di insert Teman-teman di insert kita Slicer Jadi ini Slicer Nah kebetulan saya pengen nih Memunculkan kebetulan yang saya pengen Barangnya copy saja ya Misalkan Barang Nah nanti teman-teman muncul Nah ini ada pilihan teman-teman Nah Saya pengen muncul copy saja Nah Nanti akan copy saja teman-teman Jangan dilihat ya Mungkin ini ya Saya hapus aja kali ya Pilihnya apa Pivotingnya ya Biar nggak bingung Nah ini Saya hapus dulu pivotnya Nah ini Ini untuk slicingnya Saya pengen lihat copy aja Atau beberapa Misalkan copy dan teh Teman-teman klik dulu Multi select baru Sambil Ngeklik tehnya Nanti akan keluar copy dan teh Nah itu untuk slicer Jadi kita bisa menampilkan Yang kita pilih gitu Nah ini untuk slicer Nah misalkan kita Tadi sudah slicer Kita akan bergeser ke Ini dulu teman-teman Jadi kita kembalikan dulu Datanya By default ya Biar Nanti teman-teman bisa Cobakan Nah ini ya Ini adalah Data yang masih mentahnya Kemudian kita cobakan Tadi apa namanya Pivot chart ya Nah untuk pivot chart Nah Ini pivot chart ini Bisa teman-teman Buat dari ini Teman-teman Hasil Coba kita Cobakan langsung ya Misalkan tadi ya Nah dari ini Teman-teman nanti Bisa masuk ke insert ya Untuk Sebentar Saya cek dulu Bisa langsung Atau ini ya Atau ini ya Kita buat ini ya Kita buat ini dulu Insert Kemudian teman-teman langsung aja ke pivot chartnya Kalau sudah ada Ini ya Kita coba dulu Oh karena dia milih Oh karena dia milih source nya Contohnya Contohnya kopi dan teh Coba kita coba dulu Nah ini teman-teman Keluar pivot tabelnya Nah ini Untuk ini Cabang 1 Cabang 2 ya Sampai jualan Seperti ini ya Nanti keluar nih Nah misalkan gula Berapa tuh 1.200.000 Jadi langsung keluar Tapi Kalau bisa kayak gini Ini ya Harus ada pivot tabelnya dulu Jadi lebih cepat Tapi kalau Teman-teman dari Ini ya Dari Kata-kata Belum Belum kita Coba buat pivot tabelnya Nanti bikin dulu Pivot tabelnya Karena kalau merevore ke sini Nanti Dia dari sini dulu Baru dibikinkan Lebih cepatnya Kalau teman-teman Sudah ada pivot tabel Tinggal membuat pivot chartnya Coba kita ganti Desain misalkan ya Kita pengen Apa nih Bentuknya Nggak bisa berubah Ini peranyaan teman-teman Kirain kalau Bisa langsung Bentar Mungkin Change chart type Nah ini Change chart type Teman-teman coba Misalkan kita pakai line Biar yang bersesuaian ya Teman-teman ya Ini bisa nih Pakai line Nah ini Bisa kelihatan Grabnya Tinggal disesuaikan Kebutuhan dari teman-teman Ingin menampilkan Dalam garis Atau bar Mungkin bar yang lebih Common gitu ya Oke Saya kira demikian ya Untuk percobaan kita Terkait dengan Apa ini Pokok bahasan kita Ada short Ada filter Ada beberapa hal Terkait dengan Pivoting tabelnya Jadi ya Silahkan selamat mencoba ya Nanti Semoga nanti Tidak ada masalah ya Nanti sembari Dicoba Teman-teman Oke Saya kira demikian ya Untuk percobaan kita Kali ini Terima kasih banyak ya Untuk partisipasi Teman-teman Telah Apa Mengikuti video ini ya Terima kasih banyak Saya cukupkan sekian ya Mungkin kalau misalkan tadi ya Dalam penyampaian tadi Ada sedikit Permasalahan-permasalahan Teknis ya Jadi agak putus-putus Dan koneksi Dan sebagainya Saya mohon maaf Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih